selamat menikmati tapi saya tumis-tumis tanpa kuah disini ikan selarnya saya pakai setengah kilo atau 500 gram kemudian disini untuk bumbunya semua nanti akan kita cincang atau kita iris-iris saja disini ada bawang merah-bawang putih saya sengaja pakai banyak karena saya suka bawang merah kemudian disini ada sejimpit garam lalu disini saya memakai tomat untuk asamnya memakai tomat 2 biji kemudian ada cabai saya sengaja banyakin cabai yang hijau cuman dia tua jadi pedas nah pertama-tama kita akan goreng dulu ikannya disini kita siapkan wajan kita nyalakan kompor dengan api sedang kemudian kita akan tuang minyak secukupnya nah ini saya minyak goreng habis goreng tahu kemarin ya nah setelah minyak panas kita bisa masukkan ikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sambil menunggu ikan selesai digoreng kita sambil ya dengan memotong bawang merah bawang putih dan semua bumbu-bumbunya kita cincang ini tidak perlu tipis-tipis ya karena saya paling suka sekali ya dengan bawang merah ini kalau ditumis ya karena bawang merah sama cabai itu aja sudah enak sekali ya selamat menikmati selamat menikmati nah untuk bawang merah bawang putih sudah selesai kemudian kita akan lanjut kembali ke penggorengan atau ke ikan nah ini jangan lupa ya dibalik kalau sudah mulai ke emasan seperti ini nah setelah mulai mengering kita bisa angkat ya dan kita lanjutkan penggorengan sampai selesai nah sambil menunggu ikan kita lanjutkan pemotongan pemotongannya yaitu kita akan potong cabai untuk cabainya saya potong menjadi 3 bagian bagian selamat menikmati 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 tomat, saya potong seperti ini saja ya sudah cukup nah disini untuk ikannya sudah selesai kemudian kita bisa langsung masukkan bawang merah, bawang kutu yang sudah kita pincah kemudian cabai kita masukkan juga jangan lupa masukkan garam kita tumis sampai bumbunya itu layu atau setengah matang nah setelah semua layu yang terakhir kita masukkan tomat kita tunggu sampai tomatnya agak lunak nah setelah semuanya bumbu sudah masuk dan sudah melunak baru kita masukkan kita aduk-aduk sampai merata agar bumbunya nanti juga meresap ke dalam ikan ya nah ini kita diamkan selama kurang lebih 2 menit saja agar bumbunya merasuk ya nah setelah 2 menit kita diamkan kita matikan kompor nah sudah selesai tumis asam pedas ikan selar ala dapur mama caca siap untuk disajikan selamat mencoba di rumah untuk bunda-bunda tercintaku semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati